Hai semuanya rahmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Zaid Al-Ghufari saya dari Prodi 1 manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis saya disini akan menjelaskan tentang satu ayat dalam Al-Qur'an dan satu hadis perkataan Rasul yang berhubungan tentang ibadah dan menentu ilmu apa sih hubungan ibadah dan menentu ilmu mungkin kita mulai saja Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya sentence Bismillahirrahmanirrahim Dalam kitab Al-Quran Kitab kita sebagai orang muslim Ada satu ayat Yang berbunyi Kayak gini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aku tidak menciptakan Jin dan manusia Melainkan Teguh dibalik padaku Jadi Allah itu Menciptakan kita Sebagai umat manusia Untuk beribadah padaku Tapi Allah menciptakan makhluk Juga Yang berdamping Yang hidup berdampingan dengan kita Itu untuk beribadah juga sebenarnya Terus timbul pertanyaan Kenapa Jin dulu Yang disebutkan Kenapa manusia Karena Kalau kita flashback Ke jamannya Nabi Adam Itu Yang di Surga duluan itu adalah Jin Berarti Yang diciptakan duluan oleh Allah itu adalah Jin Baru kemudian Nabi Adam Nah Apa hubungannya dengan Dengan Ibadah Dengan menonton ilmu Kata Rasul gini Kalau Rasulullah Rasulullah Walaikumsalam Barang siapa diantara Angkau Wahyu amat Muslim Kalau bahasa Saya gitu Dia Barang siapa diantara Angkau Yang menuntut ilmu Di jalan Allah Yang kemudian meninggal Maka meninggal itu Atta Yarjia Gitu loh Jadi apa hubungannya dengan Ayat yang tadi Gitu loh Pertanya gitu Hubungannya gini Allah menjuruh kita Kita gak ambil jinnya ya Kita ambil manusianya Allah menjuruh kita Untuk beribadah Ibadah itu Banyak Zakat ibadah Pergaji Ibadah Terus Sholat ibadah Senyum pun ibadah Bahkan Mengentut ilmu Bisa jadi ibadah Karena kenapa Rasul Bilang Eh itu Allah yang bilang Tapi kalau Rasul Yang bilang tuh gini Barang siapa yang menuntut ilmu Di jalan yang Allah Maka dia meninggalnya Bisa gila Jadi gini Ada si A Dia ini Menuntut ilmu Ke kampus Ke kampus Dalam niat Perjalanan Ya Allah Saya niat Ke kampus Karena engkau Capekku Pelaku Dan pusingku Penatku Kesalku Menuruh sen Karena Allah Jadi gak ada tuh Rasa itu semua Karena Kata niatnya Niatnya pada Allah Terus yang kedua Ada si B Si B Si B kebaliknya Dari si A Dia gak niat Malah dia kesel Malah dia manusiawi Tapi dia Gak ada niat Untuk beribadah Kepada Allah Menurut ilmu Nah Kalau misalnya kita bandingkan Dari kedua hal ini Si A nya ini Kita lanjutkan cerita A dan B Yang pertama si A Si A nya ini meninggal Dalam perjalanan Dia ini ketua Mengalami kecelakaan Si B pun juga begitu Mengalami kecelakaan Si A mengalami Kecelakaan Yang malah akibatkan Dia ini Kilangan nyawa Begitupun juga si B Yang Kilangan nyawa Jadi Intinya Kalau si A ini Mendinggal Fisabudillah Karena dia sudah niat Karena Allah Dan menurut ilmu Kata Rasul tadi bilang begitu Tapi kata si Tapi si B Berbeda dengan si A Dia menurut ilmu Bukan karena Allah Menurut dia Maksudnya bukan Usul ultima Bisa dibilang gitu Bukan usul ultima Tapi si A itu Usul ultima Nah Kesimpulan yang bisa kita ambil Dari kedua Yang pertama dari Rasul Yang kedua dari Allah Yang pertama dari Allah Yang kedua dari Rasul Bisa dibalik-balik Yang pertama itu dari Allah Terus lo beribadah Teruslah Tetapi Saingi Maksudnya Simbangi Agar kau balance Agar kita itu Ibadah itu balance Ibadah iya Maksudnya Enggak Maksudnya Ibadah iya Kerja pun iya Jadi Enggak ada Sejarahnya Di jaman Nabi Adam Enggak Enggak ada Sejarahnya Duit itu Turun dari langit Kalau bukan dari pesawat Enggak Iya jadi Kalau kita Enggak ibadah Tapi kita Terus Enggak balance Tapi kalau misalnya Kita ibadah Terus kerja Itu balance Tapi kalau misalnya Kita ibadah terus Tapi enggak kerja Itu enggak balance Bagaimana Allah Mengasih Rezeki Kalau misalnya Rezekinya itu Enggak dicari Terus kesimpulan Yang kita ambil dari Perkatan Rasul Lakukan segala sesuatu Dengan niat Minimal Baca Bismillah Karena Enggak ada yang tahu Meninggalin itu kapan Karena kata Rasul juga Kematian itu Ada di depan mata Kematian itu Persis di depan mata kita Di hadapan kita Yang tidak bisa kita hindari Bagaimana kita Caranya Menyiasati Oh Menyiasati Maaf Sorry Bagaimana kita Cara menyiasati Kematian ini Dengan cara Membaca Bismillah Malah Lakukan segala kegiatan Tugas ini Mungkin ini aja Yang bisa Saya sampaikan Dan tugas ini Dibuat Untuk memenuhi syarat Kelulusan Mata kuliah Pendidikan agama Atau praktikum agama Atau praktikum Al-Quran Kurang lebih mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh